Memang saya mengajukan surat ke pengadilan agama. Aku lebih baik kehilangan suami daripada anak, kayak gitu. Untuk kebaikan aku, aku tidak pernah takut untuk bercerai dan mengandung langkah seperti ini. Udah mikir, wah gue cerai dari daus ini bakal jadi gembel nih. Masa aku ibu rumah tangga, tapi aku gak pernah takut, Pak. Aku masih punya awan. Memang orang tua dari Sylvie Hana juga menjadi kewajiban dari Daus Mini untuk menahan. Aduh, aku terlihatin banget ya atas perpisahannya Sylvie dan Daus Mini. Karena aku kenal dua-duanya, mereka. Daus Mini juga aku tahu banget orang yang bekerja keras. Masih sering ngeliatin Daus Mini ngeliat juga di TikTok ya. So, aku menanggapi aja apakah memang tanggung jawabnya suami itu untuk menangkai orang tua istri. Menurut aku sih, enggak enggak enggak. Kalau harus menangkai setiap bulan itu, kalau aku sih enggak setuju. Karena gini ya, kalau memang suaminya mempunyai ekonomi yang sangat mapan, mungkin masih masuk akal. Itu masih bisa diusahakan gitu ya untuk mengayomi dua keluarga. Keluarga suami sendiri dengan anak-anak. Dengan anak dan istri dan juga ada anak-anak. Belum ditambah lagi orang tuanya juga. Kita kan enggak tahu nih orang tua dari si suami. Kalau memang mapan banget, berlebihan, mungkin masih bisa nih yang keluarga-keluarga yang lain. Tapi kalau misalnya masih pendapatannya kurang stabil, bagaimana gitu. Kalau misalnya sekedar lagi ada rejuki banyak, gitu ya. Terus ngasih, hadiah, dan nolong. Misalnya membantuin apalah-apalah. Mungkin masih bisa, masih oke. Masih masuk akal. Nah, juga harus di, mungkin harus disadari juga oleh Sylvia. Kalau memang orang tua kita perlu dari kita. Kita harus kerja. Kita nih sebagai cewek, mesti ada penghasilan sendiri. Karena memang akan sangat sulit untuk mengharapkan dari suami itu. Uang-uang itu tidak uang kita. Kalau uang kita pribadi, kita bisa ngapain aja. Masih ada orang tua, masih membantu orang tua, membayar listrik, membayar cicilan apa-apa. Kalau menurut Mamski, ya. Jadi, jangan sampai hal-hal yang membebani orang tua itu membebani anak. Sementara anak itu belum kerja, ini nggak kerja, nggak ada penghasukan. Sehingga anak membebani lagi, kita membebani lagi suami kita, gitu. Jadi akhirnya akan terjadi percocokan-percocokan. Jelas dong. Apalagi soal duit. Aduh, itu kan yang paling sensitif banget, gitu ya. Dan, ya, inilah makanya orang tua kalau mau punya anak juga harus siap juga. Anak itu akan suatu waktu menikah, menikah seseorang, gitu kan. Dan harus siap juga dengan keadaan ekonomi yang mungkin sekarang ada, sekarang enggak. Jadi sih orang tua juga harus punya ide untuk, atau, apa ya, menghasilkan sesuatu juga untuk dirinya. Sehingga, kalau yang istri mandiri, orang tua juga mandiri, kan nggak akan terjadi. Selfie Hana, labrak daus mini, minta bertemu anak. Istri daus mini, Selfie Hana Wijaya, mendatangi daus mini saat menggelar jumpa pers. Sambil menangis, Selfie Hana mempertanyakan keberadaan sang anak, Muhammad Al-Fatih Firdaus, yang kini berharap dalam masuhan pihak daus mini. Meski tahu bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya, Selfie Hana merasa berhak atas anak tersebut karena telah mengurusnya sejak bayi. Bahkan Selfie Hana memohon agar daus mini bersedia menyerahkan anak tersebut padanya. Bang daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ambil anak saya. Saya nggak peduli. Saya ibunya. Saya ngurusin anak itu dari bayi, pak. Saya juga ibunya, kata Selfie Hana Wijaya ke daus mini. Menanggapi pernyataan Selfie Hana, daus mini melalui kuasa hukumnya. Insan Nasruddin meminta Selfie Hana agar menunggu putusan pengadilan. Tunggu saja keputusan pengadilan. Sabar saja, kan sudah bergulir di pengadilan. Harusnya sama kayak persoalan kemarin. Anda nggak usah datang, kata Insan Nasruddin. Daus mini melalui kuasa hukumnya, Insan Nasruddin menegaskan bahwa pernikahan kliennya dengan Selfie tidak memperoleh anak. Anak mereka Muhammad Al-Fatih Ferdaus bukanlah anak kandung, melainkan anak yang secara khusus dititipkan pada daus mini. Faktanya melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan daus mini dengan Selfie tidak mempunyai anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis. Sehingga, anak yang berada sama daus ini semata-mata adalah anak titipan yang diberikan daus mini, kata Insan Nasruddin. Lebih lanjut, daus mini menegaskan bahwa Muhammad Al-Fatih Ferdaus mempunyai ibu kandung. Hal ini diperdebatkan seolah dibuat sebuah drama, padahal anak tersebut mempunyai ibu kandung. Dan ibu kandungnya memberikan amanah kepada daus untuk mengasuh, ucap Insan Nasruddin. Kisruh perebutan hak asuh anak ini terjadi setelah Selfie Hana melayangkan gugatan cerai pada daus mini ke pengadilan agama Depok. Pada Senin, 13 Februari 2023 lalu, daus mini dituduh melakukan perselingkuhan. Hal itu menjadi salah satu alasan Selfie Hana menggugat cerai suaminya. Di sisi lain, daus mini tidak ingin mempersoalkan jika rumah tangga kembali berakhir. Namun daus mini berharap perceraian itu dilakukan secara kekeluarkan. Selesai secara baik-baik, ucap daus mini. Rumah tangga kemudian daus mini dan Selfie Hana Wijaya berada di ujung tanduk. Pada 13 Februari 2023 kemarin, Selfie melayangkan gugatan cerai terhadap daus mini di pengadilan agama PA Depok, Jawa Barat. Selfie menggugat cerai daus mini dengan alasan dugaan perselingkuhan dan tidak sopan kepada orang tua. Daus mini hanya bisa pasrah ketika istrinya Selfie melayangkan gugatan cerai. Kalau ini sudah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga enggak bisa memaksa, ucap daus mini di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Februari 2023. Komedian berusia 35 tahun ini juga mengaku siap untuk kembali menjadi duda ketiga kalinya. Diketahui daus mini sudah pernah menikah dengan Yunita Listari dan Rahandini Distia. Sayangnya pernikahan tersebut gagal. Jodoh, rezeki, maut di tangan Allah, tambah daus. Daus mini mengaku sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Selfie. Namun keinginan Selfie tampaknya sudah bulan untuk berpisah. Apakah faktor provokator? Ada orang ketiga, kan banyak. Kita enggak mau seuzon sama orang. Kita juga di sini enggak ngerasa benar, tambah daus. Daus mini kecewa dengan tindakan Selfie yang terus menyerangnya di tengah bugatan perceraian tersebut. Jadi gini lho, ngapain satu sama lain buka aib? Buat apa datang ke rumah orang tua? Digeruduk, emang keluarga kita apa? Penjahat, buronan, ungkap daus. Makanya, jangan keluarin statement yang akhirnya balik ke diri sendiri, tutur daus. Selain itu, daus mini melalui pengecaranya Isang Nasruddin menekankan bahwa pernikahan dengan Selfie Hana tidak memiliki seorang anak kandung. Anak yang selama ini dibesarkan oleh daus mini dan Selfie, Al-Fatih Firdaus, merupakan seorang anak dari pernikahan pasangan lain yang dititipkan kepada mereka. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkahwinan daus mini dengan saudara Selfie, tidak memperoleh anak, kata Isang Nasruddin, pengecara daus mini. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui keputusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama daus mini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada daus. Lanjutnya, daus mini dan pengecaranya lantas bingung mengapa Selfie bersikap seolah-olah anak tersebut adalah anak kandung mereka. Selfie bahkan sempat mengklaim daus mini menjauhkan diri dengan sang anak. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperburkan anak yang notabene masih memiliki orang tua, ujar Isang. Isang Nasruddin kemudian kembali menegaskan bahwa Al-Fatih Firdaus adalah anak titipan dari orang tua kandungnya. Daus mini pun harus bersedia untuk menyerahkan Al-Fatih Firdaus ketika orang tuanya meminta sang anak kembali. Ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan saja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka daus pun akan memberikan jelasnya. Jadi kenapa harus diperbutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkahwinannya dengan daus. Itu gak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan adalah fakta bungkasnya. Di sisi lain, Selfie justru bersekuku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Selfie mengaku kaget ketika mendengar daus mini menyebut anaknya adalah hasil adopsi. Kaget? Aku aja baru kaget loh ini. Kok ngomong statementnya kayak gini? Gitu loh, udahlah. Biarin aja dia mau ngomong kayak apa juga, kata Selfie. Ya sudah, buktiin saja dulu. Kalau memang dia ngomong kayak gitu sama aja dia menjelekan anaknya dong, tutupnya. Di lain sisi, mantan istri dos mini Yunita Lestari diduga menyindir Selfie Hana dalam sebuah postingannya di media sosial. Melalui akun TikTok yang diunggah juga di akun Instagram pribadinya, Yunita Lestari membuat sebuah video pendek yang diduga menyindir istri dos mini, yaitu Selfie Hana. Video itu memperlihatkan Yunita bersama-sama buah hati dari dos mini. Dulu berusaha ngejauhin Ical sama bapaknya. Sekarang dia lagi ngerasain dijauhin sama anaknya. Gimana rasanya? Karma? Tulis Yunita di video itu. Hal yang sama pun ditulisnya dalam caption pada akun Instagram pribadinya. Allah gak tidur ya bang, tulis Yunita. Postingan ini diduga menyindir Selfie Hana lantaran bertepatan dengan kabar istri dos mini itu, menangis, bahkan sampai memohon untuk bertemu dengan anaknya. Saya kesini cuma pengen mau ngambil anak saya. Saya tahu, bukan ibu kandungnya, tapi saya yang ngurusin dari bayi pak. Saya juga ibunya. Tolong pak, Bang Raus mohon, aku mau ketemu Al. Aku juga punya hak. Ujar Selfie sambil menangis belum lama ini. Bagaimana? Menurut pendapat Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!